Seluruh pertandingan Livoli Divisi Utama juga dapat anda sastikan di aplikasi video Champions TV dan juga Moji. Dan kita lihat ini dia bagaimana saat ketiga yang sudah dimulai jadi sebuah awal yang baik. Poin membuka berhasil didapatkan oleh DPUPR. Ngarahkan ke posisi lima tadi. Nah kita lihat cukup cerdik bagaimana upaya tadi yang dilakukan oleh. Nah ini makanya covernya yang harus diperkuat dari DPUPR. Buku keras tadi Jamsev dari seorang Farhan Alim. Bola tanggung tadi tidak menjadi serangan kali ini kesempatan. Bigri yang sangat baik sebuah variasi yang begitu baik. Di pertahanan Pak Sundan. Ya sangat keras kita lihat begitu powerful. Lima saat ini menyilang juga ke posisi satu. Ah gagal. Ya receive yang tidak sempurna kali ini. Namun ada sebuah kesempatan untuk bisa melakukan kembali variasi serangan. Dan berhasil. Berhasil. Bersama. Ah kita lihat hampir overpass namun diselamatkan oleh Jason. Dan kali ini Malik. Dan kita lihat ke luar. Namun ada sebuah touch. Cukup keras namun receive yang cukup baik. Dan sebuah quick yang berhasil. Tor kembali sama kuat pemirsa 44. Jamsev. Receive yang cukup baik Farhan Alim. Kesempatan kali ini kembali. Sebuah dik yang cukup baik dari Ritwan. Dua kali upaya masih bisa digagalkan. Dan oh masih bisa digagalkan. Ya kali ini gagal. Kali ini Bayu Dwi Purwanto akan melakukan serve lagi. Ya dan touch out. Valley point berhasil didapatkan. Anda Eka Pratama akan melakukan serve. Uf cukup berbahaya tadi serve-nya. Ya. Luar biasa bagaimana kualitas. Tentu di receive-nya kurang sempurna. Dari Muhammad Ritwan tapi bisa diselamatkan. Dan itu bisa memberikan umpang kepada Farhan. Bali semua serve yang sangat baik. Bali receive yang tidak sempurna. Ya kita lihat. Gagal. Tadi kita lihat upaya yang dilakukan oleh Tikri. Dan sebuah dik yang juga gagal. Dilakukan oleh Ritwan. Membuat. Malisa gagal. Receive yang cukup baik. Dan sebuah eksekusi. Dan sebuah. Pain kick yang baik tadi dari seorang Jason. Back attack. Dik yang sangat baik. Dan Farhan Halim. Luar biasa. Kita lihat Farhan Halim akan melakukan jump serve. Dan oh. Masih bisa diterima dengan baik oleh Satrio. Dan keluar dari blok yang dilakukan. Bersiap kali ini serve akan dilakukan oleh Satrio Ragil. Satrio Ragil. Sebuah resep yang cukup baik. Dan gagal. Upaya dari seorang Muhammad Mikri. Receive yang cukup baik. Nah kita lihat ada. Ada di set ketiga kali ini. Kembali berlanjut pemirsa. Sebuah variasi yang cukup menarik tadi dan berhasil. Ini PR-nya adalah gimana covernya. Karena ada tiga pemain yang melakukan blok di sana. Sangat tajam. Bagaimana tadi sebuah spike. Posisi satu dari pertahanan Pak Sunda. 14-12 kali ini. Dan kali ini sebuah variasi yang kembali mampu untuk bisa menghasilkan poin. Kalian pikri. Ya scramble terjadi. Dan tidak sempurna. Kita lihat bagaimana upaya dilakukan. Namun kali ini. Ya covernya baik dari Malik. Dan kali ini kita saksikan kembali. Berhasil di blok. Sebuah blok yang begitu luar biasa. Surf kali ini akan dilakukan oleh Muhammad Mikri. Sangat keras dan sebuah tiga. Maka mereka akan otomatis lolos ke final four. Dan ya blok yang mengenai Ruth. Surf kali ini bersiap. Akan dihadapi oleh Mahardika Pangestu. Keluar blok tadi yang dilakukan. Surf kali ini akan dilakukan oleh Mandai Eka tadi. Ah, lihat Mandai Eka gagal. Kita lihat. Irwan Rahman. Ah, gagal. Sayang sekali Irwan. Posisi dari Fikri ya. Betul. Kita lihat. Ditutup tadi lemah-masa juga Mahardika. Betul. Scramble kita lihat. Dan free ball. Kesempatan kali ini tentunya untuk pasi dan menambah poin. Namun terlalu tinggi tadi sebuah. Surf kali ini dihadapi oleh Gilang. Firmansyah. Kita lihat Farhan. Farhan. Masih bisa dikembalikan. Kita akan hantikan penyadaan dia. Bola terlalu dekat tadi dengan Netsi. Berhasilkan situasi scramble di pertahanan DPUPR ya. Kita lihat. Dan oh kita lihat. Quick yang sangat baik. Fikri yang sangat bagus. Surf akan dihadapi oleh Muhammad Rizal. Variasi yang sangat menarik. Farhan Alim. Farhan. Cukup keras namun. Keluar. Betul. Kembali bersilakan dihadapi oleh Satri Oragil. Oh baik sekali tadi. Surf dari. Wigri. Kita lihat. Sebuah dig yang cukup baik tadi. Nah kita lihat betul. Ada sebuah pool. Ya ada double. Betul. Ini ya double dari Sati Bagas. Sangat disayangkan memang. Dan di attack. Ya. Masih. Dilepas tadi. Dan. Menjadikan kembali selisihannya satu poin. Berbuah kemenangan untuk Pak Sundan. Atau satu poin. Untuk DPUPR Rafa Binan. Untuk Jus. Masih dan gagal. Sebuah poin kemenangan. Yang akhirnya berhasil. Didapatkan oleh Pak Sundan. Di set ketiga kali. Ini dengan kemenangan.